Intro Ya, kembali lagi bersama si Sutet Melihat semuanya dari atas Nah, sebelumnya perkenaan dulu nih Nama gue Salma Yuwani alias YM Nah, nama gue Nadashalia Zaran alias Nata Nah, kok hari ini semasa lamik banget ya? Ada apa ya? Iya, jadi hari ini tuh ada closing SFL Nah, SFL itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh SFC Oh, gitu. Jadi mau tau bagaimana serunya final SFL tahun ini? Yuk, langsung aja! Nah, sekarang kita lagi bersama naran super yang gak kalau spesial nih Nah, kita lagi bersama naran super yang diselenggarakan oleh SFC Nah, kata-kata dia ini adalah ketua SFL tahun ini Nah, Pak Lanik kan ketua SFL nih Rasanya jadi ketua SFL tuh gimana? Ya, sebenernya sih gimana ya? Bangga, bangga, bangga sih ada bangganya sendiri Tapi dibalik bangga itu ada kayak tanggung jawabnya itu besar banget Jadi menurut gue sih, gue bangga jadi ketua gitu Nah, terus kalau kan jadi ketua SFL tahun ini Nah, pasti kan kakak ngeliat dari awal sampe akhir, kan? Nah, terus gimana sih rasanya SFL tahun ini seru atau gimana? Ya, kan pas kontak-kontaknya gitu asik gimana gitu? Nah, kan jadi kan kalau bedanya dari tahun lalu sampe sekarang tuh Kalau tahun lalu kan berkurang kelasnya Kalau sekarang makin tambah jadi makin ketat dong persaingannya Jadi, terus juga di SFL tahun ini juga menurut gue lebih ramai sih daripada tahun lalu Dari openingnya, closingnya, terus juga dari yang tampil-tampilnya juga Terus tim-timnya juga menurut gue berkualitas semua kok Ini seru dong kan? Seru banget, seru banget dong Nah, terus kan pasti, insya Allah tahun berikutnya bakal ada SFL lagi kan? Nah, jadi pesan buat SFL berikutnya tuh apa? Mungkin kalau buat pesan SFL buat berikutnya tuh Mungkin lebih, itu ya, apa, koordinasi sama guru aja ya Koordinasi sama guru Terus sama lebih, apa, memperlatlah ukwanya dari sama panitia gitu Gitu aja Jadi, Kak Nandis bakal partisipasi lagi dong buat SFL berikutnya? Enggak dong, kan udah kelas 12 Oh iya, mau belajar Tapi, mau belajar Oh, masih lah, masih kak main, masih lah Masih sering nonton juga pasti Pasti lah, pasti lah, gak bakal ketinggalan lah Oke, udah Oke, makasih ya, Kak Makasih ya, Kak Makasih, Kak Jadi, disini kita bersama anak-anak-anak spesial dari anak-anak-anak lainnya Yaitu, Padong Jadi, kita disini mau nanya-nanya nih, selama Padong Nah, jadi, kan ini SFL udah 4 bulan jalan kan Nah, terus gimana sih keseruan SFL tuh sering nonton SFL gak? Iya, sering, pastinya Terutama kalau gue lagi punya waktu luang, pasti gue sempetin buat nonton SFL ini Terus rasanya gimana gitu? Iya, kayak seru atau gimana gitu, Kak Iya, tentu serulah, karena SFL ini kan suatu kompetisi yang sangat bergensi di Semansa Dan semua anak itu ikut berpartisipasi, jadi pasti selalu serulah ngeliatnya Oh, apalagi yang tanding tadi, gimana menurut lu? Iya, itu seru banget itu, terutama timbuk-timbukannya Iya Jadi, kan pasti pernah main dong di SFL? Iya, pernah Pasti gimana, terdek-dekan, takut ya? Iya, takut Terutama pas lagi ngeliatin orang-orang, banyak banget Kalah menang itu biasa Iya, iya, sih biasa Jadi, kan pasti tahun berikutnya tuh bakal ada SFL lagi kan? Iya Nah, pesan buat SFL berikutnya tuh apa? Ya, semoga dari tata kompetisinya aja lebih diperbaiki Terus panitianya harus lebih siap lagi dalam menjalankan SFL ini Terus juga jangan lupa untuk selalu ngingetin pesertanya Supaya tetap suportif dan menjaga kekeluargaan di Semansanya ini Pasti bakal partisi-partisi lagi dong di tahun berikutnya? Pasti bakal partisi Ditungguin ya aksinya? Siap Ya, yaudah Makasih ya Fadol udah mau dibawancar lagi Iya, makasih Ya, yaudah Ya, yaudah Ya, yaudah Jadi gimana? Gandingnya ya? Masanya gimana? Perdukan? Atau gak seru gitu? Karena... Gue... Gue aja ya Karena gue itu pernah juara 2 kelas 10 Pernah juara 2 kelas 10 Pernah juara 2 kelas 10 Jadi pernah ngerasain Apa sih? Euphoria final gitu Jadi udah biasa lah Biasa ya Biasa Terus gimana nih rasanya jadi juara 3? Ya, yaudah Ya, yaudah Ya, yaudah Gimana nih di tahun terakhir? Ya, yaudah Alhamdulillah sih Juara 3 di SFL Supaya buat jadi kenangan-kenangan pas udah lulus SMA Gimana nih rasanya bisa ikut main di SFL yang di tahun terakhir ini? Rasanya gimana ya liat-liat di SFL itu? Kalau saya lihat-liat sih Pas Euphoria juara 3 sama juara pertama Emang lebih rame daripada pertandingan sebelum-sebelumnya Emang mungkin gara-gara ini pertandingan terakhir di SFL Jadi pada nonton semua Apakah sendiri sering nonton SFL gak? Saya termasuk pengalaman SFL Jadi saya seneng kalau misalnya habis pulang sekolah nonton, sempetin Menurut kakak SFL tahun ini gimana sih? Ada peluian? Terus juga enak juga Masa kakak udah ada 3 kali kakak Satu yang bikin saya kagum sama SFL tahun ini gara-gara ada Kayak cuplikan tentang gol-golnya Itu tahun-tahun sebelumnya belum ada tapi tahun ini baru ada Itu keren Terus pesan kakak buat SFL yang berikutnya gimana sih? Tahun berikutnya? Atau kritik dan sarannya gitu ya? Ya udah semoga Terus tiap tahun terus berinovasi Jadi kalau misalkan tahun ini udah lebih bagus Misalkan tahun depannya lebih bagus lagi Dengan cara Apa ya? Kayak lebih cuplikan Dari pertandingannya lebih Diseringin lagi Kan kalau misalkan sekarang-sekarang agak kurang itu menculikannya Ya udah itu aja sih Gak ada tambahan-tambahan Tips-tips biar bisa menang dia Ya Bahkan juara tiga nih Gimana tuh tips-tipsnya? Tipsnya Kalau misalkan main semangat Terus yang kedua Supporternya juga Kalau bisa pada nonton semua Terutama di kelas ini sendiri Supaya Beri semangat Ya Kasih aura positif ke yang main Ya udah Makasih ya Pairah Pairah Boleh Pairah Lo Sekarang kita lagi sama nih Pembangunan dari kelas 24 Yang mempunyai jualan 1 yang saya mau tau nih Nah jadi kita sama Kak Kak Dimas Boleh banget Jadi kan tadi Pernah banget tuh permainannya Gimana tuh rasanya jadi jualan 1 Rasanya tentu ya Seneng sama bangga Akhirnya bisa ngelepas Rasa penasaran juara lah Terus gelar ini Gue dedikasikan seluruh Buat seluruh akasitas Akademika Semangsa khususnya Angkatan gue 38 Sukses buat lu semua Nah tapi kan kamu udah 3 tahun nih Gue ngerti meldi Kayak kamu bisa kasih ada perkembangan Atau perbedaannya Oh ya perkembangan pasti ada ya Makin kesini makin bagus Bisa dilihat dari perlengkapannya Terus instagramnya men Gue paling suka sama highlight-highlightnya Dari bagian grup tuh Cakep banget lah Asik banget lah Penitia keren banget Iya kan sering menonton SFL gak nih Oh sering dong 3 tahun gue nonton gini Gimana tuh rasanya Iya ini salah satu acara yang bisa Menyatuin Semangsa menurut gue lah Nah nanti kan kalau misalnya ada SFL di tahun berikutnya Pesan kamu buat SFL tahun berikutnya tuh apa? Buat tahun depannya semoga SFL makin keren Makin bagus lah Bisa menghasilkan bibit-bibit pemain futsal yang baik buat Indonesia Bisa asik Aduh Udah 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 liat kan final SFL tahun ini Gimana seru kan Nah untuk itu Gue Yen Dan gue Nata Mami tundur diri Si Sutan Melihat semuanya Dari atas Sampai 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 Terima kasih.